Melonjaknya kasus COVID-19 di kota Bekasi dan banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri, membuat kebutuhan akan tabung oksigen juga meningkat. Sejumlah tempat pengisian oksigen pun kosong. Jika ada yang beroperasi, warga terpaksa antre berjam-jam dengan harga yang juga naik 50%. Antrean panjang warga terlihat di lokasi pengisian yang masih buka di jalan Mayor Oking, kota Bekasi, Jawa Barat. Puluhan warga terpaksa antre berjam-jam untuk mengisi tabung oksigen dengan harga yang sudah naik 50%. Jika sebelumnya pengisian oksigen untuk tabung kecil seharga 20 ribu rupiah, kini warga harus membayar 30 ribu rupiah. Melonjaknya kasus COVID-19 di kota Bekasi dan banyaknya warga yang isolasi mandiri, membuat tempat pengisian oksigen diburu. Sementara sejumlah lokasi pengisian tabung oksigen lainnya di kota Bekasi tutup karena tidak adanya stok oksigen. Warga yang sudah berkeliling ke sejumlah lokasi kecewa karena tempat pengisian oksigen tutup kehabisan stok. Sudah keliling ke Ganda Agung nih, Karang Satria. Parti ini tadi ke Marga Hayu bentar, nggak ada, kosong semua oksigen. Pokoknya susah deh, susah ya harinya. Itu apa, Pak? Buat ibu bertua, lagi terpapar COVID-19, nggak ada DRS UDM atau COVID-19? Belum dapat. Belum dapat, hari-hari ini? Luaruh hari ini. Agak sulit hari ini, Pak? Agak sulit, Pak. Agak sulit. Dan memang stok juga terbatas dari distributor, kan. Yang saya tahu itu sudah banyak yang saya teleponin juga. Mereka stoknya jarang. Di rumah sakit juga tersedia, tapi terbatas, Pak. Warga mengaku sepekan terakhir mereka kesulitan untuk mengisi oksigen medis yang dibutuhkan untuk keluarga mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadu Dayat, melaporkan.